Transistor final power amplifier yang kita ketahui banyak sekali ragam dan macamnya Mulai dari yang berdaya kecil, menengah, sampai yang berdaya besar Yang terkadang membuat kita bingung menentukan enaknya pakai transistor final apa Ternyata ada yang posting video menunjukkan bahwa cukup dengan memakai dioda silikon 6A Sebanyak 3BG masing-masing rail Ternyata bisa menggantikan posisi dan peranan transistor final power amplifier Tak heran jika postingan semacam ini langsung menjadi buah bibir Bahkan ada yang menyebutnya dengan viral Saya sedikit pun tidak tertarik ataupun penasaran apalagi untuk mencobanya bro Tapi berhubung di beberapa komentar channel saya ini ada yang minta saya untuk turut berpendapat Ya sudah, tadinya saya mau coba buatkan langsung videonya untuk mempraktekan memakai dioda silikon Sebagai pengganti transistor final tersebut Sayangnya di rumah tidak ada dioda tersebut bro Sehingga saya harus beli dulu ke toko Tapi akhirnya saya pikir-pikir ya Nah kenapa saya kok harus keluar duit untuk beli dioda yang jelas-jelas saya tidak butuhkan Dan buang-buang duit dan buang-buang waktu ya Serta buang-buang tenaga Tadinya saya juga membuktikan memakai driver saja Untuk membuktikan bahwa sebenarnya tidak perlu pakai silikon-silikon segala Pakai dioda-dioda segala Kalau sekedar untuk membunyikan driver power tanpa transistor final pun juga bisa Dan ini dia driver yang tadinya mau saya jadikan contoh Tapi yang pasti entah itu transistor driver, darlington ataupun transistor TEF Kalau susunan emitternya seperti ini Ya memang tidak akan bisa berbunyi Karena tidak ada out dari transistor driver yang menuju ke jalur speaker Baru setelah dipasang dioda Plus resistor kapur yang terhubung ke jalur out speaker itulah Baru transistor terakhir Kalau bisa mengeluarkan suara Kalau dari cara pemasangan dioda yang dipasang seperti ini Maka kurang lebih penjelasannya adalah seperti ini Sumber tegangan positif dan negatif yang berasal dari cipitan buaya ini Atau dari BSU Ini mengalir melalui jalur ini Tanpa bisa masuk ke dioda ini Karena tegangan positif hanya bisa masuk melalui kutub anuda Dan sebaliknya Kemudian Jadi sengaja memang dipasang seperti itu Sehingga sumber tegangan yang masuk Langsung bablas menuju ke rangkaian driver Kemudian signal audio atau output yang berasal dari transistor driver Masuk melalui resistor R ini Kemudian masuk dan hanya melewati dioda Silikon dalam hal ini Dan langsung diteruskan ke resistor kapur Dan dari resistor kapur Langsung masuk ke jalur output speaker Cuma gitu doang Jadi sama sekali tidak ada penguatan signal audio pada dioda ini Karena fungsi dioda merupakan jenis komponen semikonduktor Yang disini hanya sebagai perantara atau jembatan penghubung Tidak ada yang istimewa disini bro Justru kita harus berhati-hati Sebab salah pemasangan posisi kutub anoda dan kathodanya bisa berakibat speaker Anda akan terisi oleh tegangan yang berasal dari PSU power Dan akan keluar suara dengung super kencang yang sangat berisiko merusak coil speaker Seperti itu suaranya nanti di speaker Atau sebaliknya Driver kita yang bisa bakalan hangus terbakar Kalau salah pemasangannya Berbeda dengan transistor final yang merupakan komponen konduktor aktif Yang mempunyai fungsi penguatan daya Kalau secara prinsip memang benar sih Kalau dulu dalam sejarahnya Dua atau tiga dioda jika disusun seperti ini adalah Jikal bakal lahirnya transistor Tapi hanya sebatas transistor-transistor kecil Bukan transistor-transistor yang sanggup menguatkan daya yang besar Kalau kita tujuan-juan mengasah otak Namun kembali ke teori zaman berubah kalah Kenapa sekarang kita tidak sekalian saja untuk diodanya Pakai dioda jenis fast recovery Atau dioda ultra fast seperti ini Kalau pakai dioda seperti ini bakalan bisa lebih heboh lagi Lihat aja bentuknya kan persis transistor Pasti orang akan lebih tertarik dan akan lebih berjaya lagi Jadi rasanya tidak perlu diperdebatkan lagi ya Tau sudah banyak di grup-grup yang membantah video yang membuat eboh tersebut Kalaupun masih ada yang mempercayainya ya silakan saja Tapi yang pasti driver power amplifier yang tanpa memakai transistor final pun tetap bisa berbunyi Kalaupun ditempat dengan deoda silikon atau apapun juga bisa berbunyi Tapi jangan harap hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan Karena disitu yang berfungsi sebagai final adalah transistor driver itu sendiri Atau transistor TEFnya Dan yang pasti Pasti 1000% Saya tidak akan pernah tertarik Apalagi untuk mencoba hal-hal yang sudah pasti akan sia-sia seperti ini Ya sekian ya Sekian dan terima kasih Selamat menikmati